bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman teman sahabat channel rumah petani tv dimanapun teman teman berada ya di kesempatan kali ini kami mau berbagi cara memperbanyak pipit aglonema di rumah melalui stek batang ya jadi teman teman ini dia batang yang akan kita stek ya batang aglonemanya untuk langkah pertama disini kita perlu tandain dulu bagian atasnya supaya nanti menanamnya tidak terbalik teman teman ya oke selanjutnya ini kita potong kurang lebih 1 sampai 2 cm saja ini dia teman teman ya satu lagi sip ya selanjutnya kita siapkan media tanamnya dulu teman teman untuk media tanamnya bebas teman teman bisa menggunakan polybag ataupun teman teman bisa pakai pot seperti ini ya yang ukurannya kecil untuk media tanah kami menggunakan tanah percampuran antara tanah hitam ditambah dengan skam dan juga pupuk kandang dengan perbandingan 2 banding 1 banding 1 ya jadi ini tanahnya cukup subur teman teman setelah media tanam sudah selesai langkah selanjutnya batang aglonema ini bakalan kita berikan perangsang ya disini kami menggunakan perangsang akar alami kita cukup menggunakan bawang merah saja teman teman ya ini sudah cukup ini teman teman oleskan ya di bagian bawah ya bukan di bagian atasnya ini selanjutnya ini langsung kita tanam teman teman dan jangan lupa ini kita cabut ya lidinya satu lagi sip selanjutnya disiram ya teman teman jangan lupa untuk penyiramannya tidak setiap hari minimal 3 hari sekali saja ya takutnya nanti batangnya membusuk ya jadi tidak terlalu rutin kita lakukan penyiraman setelah itu ini langsung kita tutup jadi kurang lebih seperti ini teman teman ya untuk cara memperbanyaknya nanti akan kami perlihatkan hasil dari penyetekan aglonema dengan teknik batang seperti ini oke teman teman sahabat facebook dimanapun teman teman berada disini kami ada contoh stek batang aglonema ya yang usianya ini sudah jalan satu bulan teman teman untuk kondisinya kurang lebih seperti ini ya untuk caranya sudah kami praktekkan di video tadi ya jadi ini kita lihat hasilnya seperti apa ini sudah berakar pastinya ya teman teman nah ini dia jadi untuk memperbanyaknya cukup mudah ya kurang lebih seperti ini teman teman ini langsung kita pindah ke media tanam baru yang ukurannya lebih besar ini dia media tanamnya teman teman ini langsung kita tanam ya oke sekian info ini teman teman jika bermanfaat jangan lupa di share ya dan like juga video ini jika teman teman perlu pertanyaan yang perlu dipertanyakan teman teman bisa berkomentar di bawah sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati